Halo, bertemu lagi dengan Kak Elis. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat, bahagia selalu, dan semakin sejahtera ya. Pada kesempatan ini, Kak Elis ingin mengajak kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian untuk kembali belajar bersama Kak Elis dalam materi cara menaksir kecepatan arus air sungai. Sebelum kita mulai, Kak Elis akan mengurekan apa saja yang harus dipersiapkan. Silahkan adik-adik dan kakak-kakak mempersiapkan alat tulisnya. Pertama, yang harus dipersiapkan adalah alat tulis, kemudian metran, dua tongkat pramuka, bendera, semapur, stopwatch, benda yang dapat mengapung seperti daun, kayu, atau ranting-ranting, dan sebagainya. Pertama, kita akan tentukan dulu sungai yang akan kita gunakan untuk menaksir. Kemudian, kita lihat, airnya mengalir ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Misalnya, seperti di sini, sungai yang Kak Elis gunakan, airnya mengalir ke kanan. Ayo, kita mulai. Kita tentukan garis startnya. Dan, kita coba tancapkan tongkat pramuka kita. Dan, posisikan seorang temanmu di sana, sambil membawa benda yang dapat mengapung. Kemudian, tentukan garis finish sejauh 4 meter dari tongkat start tadi. Dan, tancapkan tongkat di sana juga. Serta, jangan lupa, posisikan seorang teman di sana dengan membawa bendera. Jika sudah siap semua, stopwatch, dan benda yang bisa mengapung di sini, kita menggunakan ranting. Mulai, kita lepaskan ranting di garis start, bersamaan, dengan stopwatch juga dinyalakan. Kita tunggu beberapa detik waktu yang kita butuhkan ranting sampai ke garis finish. Ternyata, waktu yang dibutuhkan ranting sampai ke garis finish atau saat temanmu mengangkat bendera adalah 14 detik. Sudah ditemukan ya, kakak. Kakak dan adik-adik, saudara sekalian, jarak dan waktunya, kita sudah temukan. Yuk, kita mulai lagi. Kita hitung. Rumusnya adalah kecepatan atau simbol K. K sama dengan jarak atau kita beri simbol C, dibagi waktu dengan simbol W. Kemudian, K sama dengan 4 dibagi 14. Sama dengan 0,285 meter per detik. Atau, jika dijadikan sentimeter, menjadi K sama dengan 28,5 sentimeter per detik. Karena biasanya untuk satuan kecepatan yang digunakan adalah kilometer per jam, maka kita rubah dengan cara 0,285 dikalikan seribu. Kemudian, dibagi 3.600 menjadi atau sama dengan 0,079 kilometer per jam. Bagaimana tadi, kakak-kakak dan adik-adik? Cara menaksir kecepatan arus air sungai sangat mudah sekali, kan? Demikian, tadi video dari kak Elis. Semoga video yang bermanfaat ini dapat adik-adik coba kembali di tempat adik-adik. Dan menjadi lebih bersemangat adik-adik nanti belajar. Ternyata, kita belajar keperamukaan dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Jangan lupa ya, tetap di-like, kemudian di-share, atau bagikan ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian semakin semangat untuk belajar peramuka bersama-sama. Sehingga proses keperamukaan yang kalian dapatkan dengan semua keterampilan yang kalian peroleh, bisa saling menguatkan kemampuan kalian untuk berkarya. Jangan lupa selalu di-subscribe ya. Berikan komentarnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih adik-adik kakak-kakak dan saudara sekalian atas perhatian dan atas dukungan untuk Youtube Kak Elis. Sampai bertemu lagi dengan kegiatan Kak Elis berikutnya. Sehingga kita bisa belajar lebih luas dan membuka cakarola kita tentang dunia keperamukaan. Salam Pramuka Terima kasih telah menonton!